Berkahnya Ramadan, kalau kita ini belajar kitab atau membacakan ke masyarakat Supaya tahu caranya, niatnya orang-orang dulu ketika puasa Atau cara pandang orang-orang dulu tentang puasa Di antara ijazah Mbak Maimun Subir, guru kami, juga ijazah Bapak itu Kalau menghentikan, saya masih ingat Jadi kita tidak bisa soleh tanpa meniru orang-orang dulu Kita tidak bisa baik tanpa meniru orang-orang dulu Karena di ayat itu, Allah tidak menghentikan Ihdinas suratul mustaqim, tunjukkan jalan yang benar, yang lurus, jalanmu Tapi jalannya mereka yang telah ngobri nikmat Jadi Allah menghendaki, ini ada master-masternya Seperti Bapak Kures punya master Habibutul Qadirbil Pake, saya punya master Nah setelah baca Fadilu Ramadan versi ulama-ulama dulu Kita akan tahu cara pandang tentang Ramadan secara benar Karena niru ulama-ulama dulu Nah di antaranya adalah paling tidak kita dengan puasa merasa lapar Betapa sakitnya orang-orang miskin yang lapar Terus merasa menghormati makanan Karena begitu nikmat ketika puasa Kita melihat makanan yang kita sepelekan ketika tidak Ramadan Ketika Ramadan spesial semua Bahkan air putih pun spesial Sekedar gedang goreng spesial Dan itu hebatnya Rasulullah ketika muji Romantun Dengan hal-hal yang lumprah, yang wajar Jadi Nabi bayangkan manusia itu apapun hebatnya Ternyata kebutuhannya pokok yang makan itu Terima kasih